Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, hom swati astu, namo budaya, salam kebajikan dan salam rahayu Di Kerkhof Tegal ini banyak sekali terdapat sumur sahabat semua Dan dua sumur di barat dan di sebelah timur itu adalah sumur yang paling tua di makam Belanda Kerkhof Tegal ini Dan sahabat semua di salah satu sumur itu dahulu kala pernah ada cerita Seorang ODGJ dimandikan berkali-kali di sumur itu Kalau tidak salah selama tujuh kali ODGJ itu sembuh sahabat semua Walau alam bisawab saya mendengar cerita itu tadi dari teman saya yang ada disini Dan orang yang dahulunya ODGJ sekarang sudah sembuh dan sudah hidup normal bersama dengan masyarakat seperti sedia kala Itu sumur yang ada di sebelah timur dari makam Belanda Kerkhof Tegal ini Dan satu lagi sahabat semua fenomena yang terjadi di sumur sebelah barat Makam ini terdapat sebuah pulpen dan pulpen itu terbuat dari emas Oke sahabat semua kita akan melihat lokasi dimana sumur di sebelah barat Karena sumur yang di sebelah timur itu sudah tertutup dengan rambunan pepohonan dan sampah Sayang sekali sumur tersebut berada di pinggir tembok sebelah timur Namun dekat dengan jalan Jadi kemungkinan ada orang-orang iseng yang buang sampah menutupi sumur itu sahabat semua Oke untuk kesekian kalinya nanti saya akan review di sumur yang ada di sebelah timur tersebut Nah kita menuju ke sumur yang berada di sebelah barat sana ya sahabat semua Dan berdekatan dengan tembok yang sudah saya ceritakan tadi bahwa sumur ini adalah sumur yang sudah sangat kuno Buatan Belanda sekitar tahun 1830an sahabat semua Dan kita akan bertanya dengan Om Udin ya Beliau ini adalah pengurus kebersihan makam di Kerkhof Tegal ini sahabat semua Dan kebetulan Om Udin lagi bersih-bersih makam ini Om Ya Bersih-bersih makamnya siapa ini Om Ini ada tiga makam Tiga makam yang saya bersihkan Nah sumurnya ini di sebelah mana Om di dekat dari tiga makam ini Om Untuk sumur ada di sebelah barat Di sebelah barat yang berdekatan dengan tembok itu ya Ya tembok di dekat pohon pisang Boleh Om di antar kesana melihat sumurnya Om Oh iya bisa Nah sahabat semua sumurnya berada di bawah pohon pisang Namun sayang sekali disini banyak tumpukan bata Ini kemungkinan dari bongkaran-bongkaran makam Tionghoa ya Om Iya Tapi kemarin ada pemakaman terus Buahnya kesini semua Sumurnya ini Om Sumur Sejak tahun Ya sudah ratusan tahun lah 190 tahun 190 tahun ya Nah sahabat semua 1833 Makam pertama kali disini yang saya temukan paling tua Yaitu Peter van de Poel Kemungkinan Bebarengan dengan adanya sumur ini Om Betul Jadi Untuk makam van de Poel sama Sumur ini Umurnya hampir sama Umurnya hampir sama ya Untuk airnya gimana ini Om Untuk air sekarang masih bagus Cernih Juga kadang-kadang untuk mandi juga Untuk mandi juga Iya Nah Ini yang di sebelah barat Dan cerita dari sumur yang di sebelah timur Seperti apa Om Katanya disitu berkhasiat atau apa gimana Om Untuk sebelah timur Memang sudah enggak Enggak layak pakai ya Enggak layak pakai Soalnya kan ya Disitu juga banyak sampah Sampah Iya Jadi tertutup Tertimbun sampah Terakhirnya sumur itu kotor Hmm Sehingga Enggak dibakai lagi Yang masih aktif hanya ini Hanya ini yang masih aktif ya Buat nyuci Buat mandi Segala macem Airnya juga Cernih Segar Juga kadang-kadang Sumur ini ya Buat kesibukan lah Macem-macem Tidak berbau ya Om Saya juga heran Kenapa sumur ini Airnya cernih Enggak berbau Padahal sampingnya kan Pangan kiri kan Ada makam Berbau Tapi nyataannya Tapi sekarang Enggak berbau Itu yang bikin saya Heran Takjub Takjub ya Heran ya Sumur didekat dengan pemakaman Namun Tidak ada bau apapun Dan ini sumurnya enak ya Om Boleh Om Minta tolong diambil Itu Airnya sedikit Coba seperti apa Saya ingin merasakan juga Karena saya belum pernah ya Merasakan air sumur Yang ada disini Sahabat semua Dan sumur ini ada dua Sebenarnya Ini di sebelah barat Dan satunya di sebelah timur Seperti Umudin tadi bilang Namun yang di sebelah timur Sudah rungkut ya Banyak orang-orang Yang membuang sampah disitu Dari luar Sahabat semua Padahal ada tembok seperti ini Buangnya dari luar Dan sumur itu Tadi saya cek kesana Sudah tertutup Dengan rumbunan pohonan Dan Ya Banyak sekali sampah Menumpuk diatasnya Sayang sekali sahabat semua Dan sumur itu Yang dulunya Katanya berkhasiat Yang saya ceritakan tadi Bahwa ada orang yang Sakit ya ODGJ Setelah mandi di sumur itu Sembuh sahabat semua Betul seperti itu Ya betul Itu ODGJ Memang bener-bener Orang yang kurang waras gitu Dimandiin disitu Sembuh sampai sekarang Um Jadi itu kalau memang percaya Itu memang Dulu itu memang ada Ya mandi Terus akhirnya jadi sembuh Jadi sembuh Iya Sampai sekarang Orangnya masih Um Masih Tapi sembuhnya itu bertahap Oh bertahap Yang penting rutin Rutin mandi di sumur itu ya Coba bisa dilihat nih Nah ini airnya sahabat semua Airnya Begitu jernih Nggak berbau Bisa buat nyuci Juga bisa buat mandi Bagus lah pokoknya ini air Bagus ya Padahal ini kan sampingnya Makam juga Tapi nggak ada bau sama sekali Wow Keren ya Coba om Saya minta lagi om Untuk diambilkan lagi Coba saya mau basuh muka ya Sahabat semua Merasakan sumur ini Airnya seperti apa segernya Karena memang saya belum pernah ya Mencicipi untuk basuh muka Di sumur ini sahabat semua Iya om Airnya segar banget ini Wow Enak sekali sahabat semua Sumur ini sangat segar Dan airnya tidak berbau Dan tidak berasa Jadi Wow Suka saya ini Seperti ini Segar sekali di siang Yang panas dan terik ini Om Saya dengar juga Di sini katanya Pernah ada Pulpen atau Ballpoint emas Itu ceritanya gimana om Jadi begini Ini kan Sumur sejak zaman Belanda Nah untuk samping Sebelah sini Ini dulu makan Belanda semua Di sini makan Belanda semua Iya Nah pas kebetulan setelah dibongkar Menemukan Sebuah pulpen emas Jadi bukan pulpennya Ada di sumur ini Tidak Oh seperti itu Pulpen emas Sejak zaman Belanda Karena sebelah sampingnya Durinya itu makam Belanda Bagus-bagus Bagus-bagus Makam Belanda di sumur ini om Iya Contohnya mana om disini om Ini contohnya juga ini Makam Belanda Ini dulu makam Belanda Terus ini juga Makam Belanda Dan ini Ini juga ada makam Noni Belanda ini Oh ini makam Noni Belanda Ini 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 noni Belanda Tingginya segini Tapi kemarin-kemarin Sudah dipongkar Diratakan Karena buat jalan Gitu Jadi ini Fasad atau ornamen ini Masih asli dari Dulu ini Ini asli ini Bekas ornamen asli Dari dulu ini Cuma tingginya segini Oh gitu Makam Noni Belanda Oke Ini dulu bangunannya Juga bangunan Belanda Ini makam ini Jadi ini makam Belanda besar Ini makam Noni-noni Belanda Kemudian Ini juga makam Belanda Namun sekarang sudah bergeser Menjadi Makam Tionghoa Atau Bongpai Bongcina Sahabat semua Dan sumur ini Memang sumur yang Sudah Sangat tua Dan saya masih Takjub dan heran Dengan rasa Air yang ada disini Yang tidak berbau Dan tidak berasa Kemudian Sumur ini Satu lagi Yang di sebelah Timur ya om Betul Di sebelah timur Nah om Sumur yang di sebelah Selatan sama di sebelah Utara itu kan ada Itu buatan baru berarti Itu baru Sumur yang lama itu kan Ada dua Jadi sebelah Timur sama Sebelah Barat Itu sih caksaman Belanda Tapi kalau yang sebelah Sebelah Utara sama Selatan Itu masih baru Masih baru ya Bikinan baru lah Bikinan baru Oke Jadi Ini kalau sumurnya Dimanfaatkan Diperbaiki lagi Minimal dikasih Tutup atau bangunan Terus sampingnya Juga dikasih toilet Itu mungkin bagus ya om Nah begitu Jadi Penginya Ini sumur kan Kadanya begini ya Ini penginya saya ratakan Terus ini saya buangin Nanti disini saya pelur Pelur bagian samping Kalau bisa nanti dikasih Tempok keliling sedikit Ya ukuran setinggang lah Gitu Jadi biar Kesannya itu Lebih bagus lagi Lebih bagus lagi Terawat gitu loh Karena kan Airnya juga sangat bagus Mungkin kalau direbus Juga buat Diminuh bisa Oh gitu ya Seperti air pegunungan Iya Saya juga merasakan Seperti itu tadi om Filosofinya gini mungkin om Ini sumur berada Di sebelah barat Dan satunya kan Di sebelah timur ya Makam-makam Belanda Makam pejabat Belanda Yang ada di depan itu Hadapnya kan timur ke barat Mungkin Disesuaikan dengan Adanya mata air Atau sumur ini gitu Atau gimana ya om ya Mungkin seperti itu ya Jadi Kemungkinan begini Makam Makam Belanda kan Dari Dari Mulai pintu Pintu masuk Sebelah selatan Sampai ke Letara Ya kan Nah posisi sumurnya Ini kan Persis di tengah-tengah Tuh gitu Jadi antara Tengah-tengah Pemakaman Itu letaknya Pas di pinggir Tembok Ujung tembok Tengah-tengah 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 Ini sebelah barat Satunya sebelah timur Persis ujung juga Jadi seanakan itu Sumur ini Dibuat untuk Patokan gitu loh Oh gitu Jaman Belanda itu Wah keren ya Untuk Kemungkinan ini Untuk kemandian Keluar-geluar Bangsawan Oh seperti itu Ya Kemungkinan Karena letaknya Persis di Pocok-pocok Di pojok-pocok Dan lurus gitu ya Lurus Lurus Kalau kita Ukur sana itu Tepat itu Sebelah timur Persis Sumur Garisnya lurus ya Garisnya lurus Itu yang bikin saya heran Wah keren Tetap juga sama Di pinggir tembok Di pinggir tembok juga Sahabat semua Itulah bangunan kolonial ya om Yang bisa dinikmati Oleh kita-kita sekarang ini Walaupun ini bentuknya Cuman sumur Namun Sumur ini Tetap menghasilkan Aliran air Yang untuk kehidupan Gitu ya om Oke oke Sangat bermanfaat sekali Nah sahabat semua Ini adalah Om Udin ya Beliau juga punya Channel Youtube Namanya Apa om? Udin Kerkov Udin Kerkov Beliau ini adalah Pengurus kebersihan Makam Kerkov Tegal, Jawa Tengah Oke sahabat semua Semoga tanyaan ini Bisa bermanfaat Buat kita bersama Wabilahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu